Lebih bangga mana punya ayah Ahmad Dhani yang musisi atau politisi? Dewa versi onca apa dewa versi arya langsung? Pengen punya pacar model atau punya pacar penyanyi? Sekarang aku mau tanya Tapi kamu harus pilih salah satu, gak boleh Dan kamu boleh jelasin alasannya tapi Lebih happy mana Lebih bangga mana Punya ayah Ahmad Dhani yang musisi atau politisi? Musi Confirm? Confirm Enggak mau jelasin enggak? Tidak Titik ya Suka musik banget? Banget kebutuhan Gila musik Queen atau The Beatles? Beatles Tadak beda Ya sama Queen Oh kamu Queen? Ya karena tumbuh remajanya itu Oh Aku Beatles aku penggila jeneng Penggila jeneng Penggila jeneng Saya bilang Gila Dewa juga ya? Baladewa juga ya? Baladewa Aku pengen denger di depanku langsung Jangan merasa sungkan Sama aku Jangan merasa sungkan Dan kamu udah mengalami dua-duanya Soalnya Dewa versi Onca Apa Dewa versi Arlaso? Arlaso Setak gulung selesai Dewa versi Onca Apa Dewa versi Arlaso? Arlaso Jujur Soalnya aku jauh cinta sama Dewa itu ya Soalnya aku jauh cinta sama Dewa itu ya Tidak ceritain Aku tahu Dewa 19 itu dari awal Bahkan mungkin aku sedang mendengarnya waktu di Rahim Bundaku Bahkan pas TK SD udah tahu Ketika lahir tahun? 2000 Ketika di Rahim Bundaku kamu denger versi Onca Dul? Tapi kan mungkin ayah nyetel-nyetel Oke Nah terus Ketika SMP SD Oh Dewa Kita tahu Sekedar tahu Cuma biasa aja Biasa aja karena Itu versi Onca yang mendengar biasa aja itu ya? Semuanya Oke oke Bukan kangen lah Oke oke Itu biasa aja meluat Biasa aja Karena itu kan benar ayah dan temen-temennya Cuma gak pernah jauh cinta Sampai satu hari itu aku Klas 1 SMA ya Aku mulai ngelik musik Dulu tuh bener-bener suka sama Nirvana sama Per Jam Nah entis lah Nah entis Terus aku dulu kalau ngelik pake CD Soalnya dengan CD dan stay away dari HP Nantiin lampu Karena aku selalu Ingin tahu apa sih yang Yang dicoba untuk dikatakan oleh si sang penyanyi ini Aku selalu ngelik Akhirnya punya temen Mungkin om langsung kenal Siapa? Emang-mang 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 Nasi CD Le kamu harus denger album ini Kamu kurang anak ke gerang sebuah alternatif Apa dia om? CD Dewa Pandewa 5 Pandewa 5 Pandewa 5 Oke kita lihat covernya dengan Ribet ya Vlog Jawa Wih menarik Sehingga akhirnya aku ke kamar Kemar terus nemuin momen tepat Nah bosenan aku coba ngelik dewa Terus aku nyetamah matiin lampu Tuk Aku setel CD Dewa Track yang ter-ter pertama adalah kirana Hmm Aku melomong Sumpah aku melomong gini Nyeh Dek cik tak Dek cik tak Dek cik tak Dek dek Kiran aja sama aku Ini kok beda ya Ini something yang beda ini Walaupun aku udah dengung Nirvana Udah dengung Pelijan Cuman ini something yang beda Liriknya kan Semakin jauh aku melangkah Semakin perih jejak langkahku Dan Mewakili aku banget Perasaanku banget waktu itu Dan Ntar kedua Apa masalah aku disini untukmu ya Waktu itu belum sampai kesitu Aku ulangi kirana Ini revnya yang mana Aku kan ada Penganalisa musik juga Ini revnya yang mana Uh kira-kira bisa kayak gini Wih kok bisa gini Aku sampai merending ya Sampai tersihir waktu itu ya Wih ini jenisnya apa Ini band ayah kuta Kok keren gini Baru saya tar disitu Terus Track 2 akhirnya Aku bisa ditemukanmu Semakin lanjut Satu sisi Satu sisi Kain ini mah kebetulan waktu itu Lagi relate sama kehidupanku ya Dan aku merasa Itu Mewakilkan banget Perasaanku Terus Ya banyak lah Aspirasi putih Pandua 5 Ya Nene 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 Semuanya Pandua 5 Dan akhirnya Falling in love Sama band yang bernama Dewa Sinendras Gara-gara itu ya Gara-gara Pandua 5 Dan Akhirnya Di jalan itu Aku teks ayahku Ayah aku ngefans sama Pandua 5 Jawaban ayahku aku inget Kamu bakal ngefans sama Pandua 5 Dan seterusnya Tetep 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 Gak play Nah akhirnya Aku anak alternatif kan Dari aku nonton dewa Yang lebih suka Omar Lasso Aku sempat Ya sampai Gaya mu tak tiru gitu loh Oke Gaya-gaya Aku suka dewa Adil Lasso Karena lebih Apa ya Lebih Anak muda aja mungkin Aku bukan lebih tua Gaya ini Ganti anak muda Ganti cocok di kamulah Gak salah musik loh Secara musik Secara lirik Menurut sosialisasi Selatan Jakarta itu kan Mewakili banget Dan sumpah sama muda-mudi Betet Tapi tadi Ya thank you dulu aku gak bisa ngomong-ngomong, aku gak nyangka jawaban tak pikir kamu antara bingung karena merasa sungkan tapi nanti abis kamu ngomong di depan once ya ademnya lho, ademnya lho dari aku nontonnya sampe tak tiru gayamu thank you, thank you Dul, lagumu tidak aku ragukan aku seneng lagu-lagumu pengen jadi penyanyi solo yang membawakan sendiri lagunya dengan diiringi band yang kamu bentuk atau pengen bikin band seperti ayahmu yang merelakan lagunya dinyanyikan oleh seorang vokalis intinya penyanyi solo atau bikin band i think solo you sure? solo tapi kalo solo bisa duet kan karena kalo solo mungkin lebih enak aja ya karena kan secara uang hehehe terus secara secara ini manusia ambigur umur 16 tahun dibisikan ke duet terus secara band mereka sempat nge-band dulu banyak berantemnya gak suka itu lah banyak, banyak ini jujur ya, makasih masukan ya tadi malem bunda mu curhat sama aku ngobrol apa ya lu serius? serius, tadi malem kan kita di idol tadi malem aku tuh berkali-kali ngomong sama Do Do kamu tuh lebih bikin band dengan lagu-lagumu bisa lebih maksimal lagu-lagu bagusmu itu gak perlu merubah keyakinanmu aku cuma nyampein aja ya memang mungkin kayak laguku tadi ingin kau tau tau terata lebih hidup kalo dinyain sama Omari menurutku padahal cuma kan bisa duet emang sekarang ya beda dong beda dong identitas sebuah lagu tuh lahir ketika yang diingat orang pertama kali adalah ketika first impressionnya kalo Omari ya mau tanya gak kamu pengen tau gak pendapatku tangshulu dan band apa you are a good songwriter great songwriter i think ya di masa 19 tahun coba cari penyanyi karena di band itu kamu juga tetap bisa bernyanyi tapi gak bisa tapi you have to find a great singer atau Mario you have to find a great singer to sing your great song isok bahasa inggris pro pro gak isok iya aku sedih itu saranku siap ya aku tuh PRmu ya emang lagi mencari juga sih kan masih kadang-kadang lapil gitu ya kadang-kadang nyaman dengan solo jadi kamu pengen jadi penyanyi solo tapi Omari terserang sarankan coba temuin partner penyanyi yang bisa menyanyikan lagunya iya terus terang juga takut ada di penyanyi bandmu ketua idul oh iya beres kalo itu kan kita udah rencanain tapi terserang kadang-kadang kalo misalnya lagi nyanyi solo tuh itu kadang aku ada tribut dewa ya ya aku masih labil kalo masalah ini pertanyaan satu ini aku masih labil sih ya jujur masih labil masih berkembang ya nanti ya kadang-kadang kalo misalkan frontman itu kan apa ya harus membangun suasana kadang-kadang capek juga ya gue harus berhadapan penonton kalo tribut dewa kan cuma main piano enak kan lebih enjoy ya dan nyanyi si excellent namanya itu lebih enjoy ya aduh kayaknya enak-enak di nyanyiin orang aja tapi masih labil masih labil aku terus terang lagi nyari vokalis sekarang dul sedang mencari vokalis untuk bandnya ya untuk lagu-lagu yang dia ceritakan maksimal umur tahun kelahiran 1997 lah ya jadi paling tua 1997 ya iya 1997 oke jadi umurnya 20an lah yang dia cariin oke ya inget ya dul lagi nyari main band oke vokalis tuh terutamanya sosial media aktif ya cukup aktif ya cukup lah ya tapi oke lah kamu aku terus terang kakak message tapi instagram punya youtube punya tapi gak seaktif itu gak incun ya gak seaktif itu dan kurang pede dalam lo oke kalo disuruh pilih dua platform instagram atau youtube? yang lebih dull yang lebih dull aku rasa youtube karena youtube kan bisa video clip bakal bisa kalo punya pacar Idaman pengen punya pacar model apa punya pacar penyanyi musisi penyanyi oh ces papel wah va kapa hon wanga mau nggak nah minang minang Bisa bikin lagu bareng, bisa songwriting bareng Bahkan mungkin kalau sesama seniman kan bisa sharing tentang live bareng Tapi banyak loh model yang punya pengetahuan musik yang luar biasa juga banyak loh Untuk para model, tak lukkan hati Dol Untuk para penyanyi peluang kalian semua masih besar Dol, thank you banget untuk obrolan malam ini Sampai ketemu di Arilasio berikutnya Ini the best Arilasio yang Omari pernah dapetin Serius? Oke Serius Maturnun juga tadi udah mau ngover lagu juga Ya, thank you Sukses Jangan lupa kalian lihat di channel Youtubeku, Dul Jailani Dul Jailani Versi Arilasio Nyanyi, ingin kau tahu Dinyanyikan oleh doang enak nih Sukses Dul, semuanya Tetap rendah hati Itu satu hal yang paling aku cintai dari kamu, kerendah hatianmu Amin, amin Tetap rendah hati, berkarya terus Dan segera akhiri freelancermu Terima kasih 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 Terima kasih